Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya selamat malam ya jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar fanspack Facebook maupun Facebook profil nah disini kita akan membahas ya Bagaimana cara Facebook profil bisa mendapatkan fitur monetisasi ataupun menu monetisasi di dalam Facebook profil jadi untuk Facebook sendiri untuk fitur monetisasi ini memiliki dua versi ya dimana disini kita bisa mendapatkannya di Facebook profil ataupun di dalam fanspack Facebook ya nah jadi bedanya dari Facebook profil dengan fanspack Facebook jika Facebook profil itu merupakan Facebook akun kita sendiri ya kemudian jika fanspack itu akun kita yang sudah versi-versi untuk bisnis tonton ya jadi di bagian fanspack itu lebih luas untuk di bagian Facebook profil sendiri untuk akun kita itu jangkauannya di sekitar teman-teman terdekat kita saja teman-teman ya Nah jadi jika untuk bisnis teman-teman bisa membuat sebuah fanspack Facebook menjadi tampilan ketika kita sudah mendapatkan fitur monetisasi antara Facebook profil dan juga fanspack itu sama saja teman-teman ya itu sama saja ya jadi tampilannya sama dari sini Bagaimana cara Facebook profil ataupun akun Facebook kita bisa mendapatkan menu ataupun fitur monetisasi dari sini bisa kita langsung saja masuk ke dalam akun utama dari Facebook kita seperti ini disini bisa kita masuk ke di dalam akun utama dari Facebook kita seperti ini ya Nah bagaimana cara kita bisa mendapatkan fitur insight ataupun fitur monetisasi di dalam akun dari Facebook profil kita Nah jadi untuk cara mendapatkannya disini teman-teman tinggal masuk saja ke dalam akun dari Facebook kita ya kemudian disini teman-teman tinggal oke kemudian teman-teman tinggal klik saya di bagian profil kita ya kemudian disini tinggal Scroll ke bawah nah disini teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan ya jadi di bagian dari akun kita disini ada titik tiga di sebelah kanan kita klik seperti ini kemudian disini teman-teman tinggal pilih di bagian bawah ya nah disini di bagian bawah ada aktifkan mode profesional ya jadi jika teman-teman ingin mendapatkan fitur monetisasi di dalam Facebook profil kita teman-teman wajib mengaktifkan mode profesional ya jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian aktifkan mode profesional ya jadi caranya tadi teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan kemudian kita klik di bagian aktifkan mode profesional ya jadi setelah kita aktifkan di mode profesional maka nanti kita bisa mendapatkan fitur monetisasi oke jadi kita akan mendapatkan fitur insight ya nah disini tinggal kita klik di bagian dashboard ya setelah kita aktifkan fitur mode profesional nah kemudian tampilannya nanti akan seperti ini dimana disini ada kinerja kemudian ada level-level yang sudah kita dapatkan ada jangkauan interaksi ya kemudian disini kita cek di bagian bawah nah disini mulai ada fitur monetisasi setelah kita aktifkan ke dalam mode profesional nah untuk fitur monetisasi tinggal kita klik saja seperti ini nah disini untuk fitur monetisasi di akun ini yang sudah saya dapatkan adalah di bagian fitur bintang ya nah untuk fitur bintang ini kita bisa mendapatkannya ketika kita sudah mencapai sekitar 1000 pengikut dalam waktu 60 hari nah kemudian disini ada juga fitur bonus nah untuk bonus ini opsional ya dari pihak Facebooknya nah untuk di bagian iklan in-stream ini kita harus mendapatkan 5000 pengikut ya kemudian mendapatkan 60.000 menit waktu ditonton ya Nah jadi untuk di bagian iklan in-stream sendiri ini sama seperti di YouTube ya dimana iklan akan muncul di awal maupun di akhir dari video kita ataupun di tengah-tengah nah jadi cara kerjanya seperti itu kemudian disini ada fitur langganan nah jadi fitur langganan ini ketika orang lain berlangganan di fanspec kita ya dan mereka harus membayar dengan harga tertentu teman-teman ya Oke jadi setelah kita aktifkan ke dashboard profesional maka nanti teman-teman bisa mendapatkan fitur monetisasi nah jadi jika teman-teman untuk akunnya memenuhi syarat untuk fitur monetisasi teman-teman tinggal klik saja di bagian fitur monetisasi seperti ini dan nanti jika muncul siapkan di bagian sebelah kanan dari fitur monetisasi kita teman-teman tinggal klik saja di bagian siapkan ya kemudian teman-teman bisa isikan untuk pajak ataupun metode pembayaran nah kemudian selain itu disini juga ada payout ya jadi payout ini adalah metode pembayaran kita yang kita dapatkan dari Facebook ya jadi kita akan dibayar setelah pendapatan setelah pendapatan kita itu mencapai sekitar 100 dolar ya Nah jadi sama saja seperti di YouTube teman-teman ya Nah jadi apakah untuk Facebook profil dan Nah jadi apakah Facebook profil bisa dimonetisasi jawabannya bisa teman-teman ya yang terpenting kita membuat sebuah video yang original yang buatan kita sendiri kemudian editing kita sendiri dan tidak re-upload ya Nah jadi kuncinya adalah seperti itu Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mendapatkan fitur monetisasi di dalam profil Facebook dan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng aplikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton